musik siapa ya dong? ambil foto sama video buat review iya nih by the way nanti kita makan dulu yuk cari dingin-dingin gitu tapi baiknya sih kita backup dulu nih biar gak hilang kalau hilang nanti repot bener juga loh ntar kerja keras kita yang bagai kuda itu sia-sia kalau gak di backup wait sebentar ya 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 bawel deh ini lagi backup tau emang lo backupnya ke komputer dulu gitu ya iyalah emang mau gimana lagi caranya nah ini nih gapek loh amat galak amat kemarin kan kantor kita baru beliin NAS baru QNEP TS 253B ya iya tau yang ini kan iya yang ini ya kan tapi harus di dari kamera harus ke komputer nanti baru komputer kelar baru masukin ke NAS ih itu mah ribet cara lama tau gak NAS ini nih diciptain di desain untuk kita yang suka ambil foto dan video terus ya dia tuh ada fitur yang ngegampangin memudahkan kita lagi tuh namanya one touch copy one touch jadi sekali mencet terus ke copy gitu caranya gampang banget dong kita tinggal keluarin kartu SD dari kamera kita terus masukin kartunya ke slot yang ada di bagian depan nih pencet deh one touch copy selama 2 detik nih tombolnya yang ini nih terus secara otomatis bakal ke backup deh gila keren banget iyalah keren jadi sekali mencet langsung ke backup keren kan one touch copy tapi nih sebelum lo gunain lo harus download aplikasi dulu dari NAS nya namanya Hybrid Backup Sync untung kemarin udah di downloadin sama mas Chandra oh emang Chandra si Winnie the Pooh keren notain orang aja lu cara setting one touch copy juga gampang pertama masuk ke NAS kita kemudian pastikan kemudian pastikan untuk memasang ke direktori baru di NAS jadi tetap terorganisir nih tapi ini ya di nih misalnya gini nih gua ada HP dan beberapa foto itu kan harus ada yang cepet tuh di upload di Instagram harus di edit dulu terus langsung di upload terus ada juga yang foto-foto yang klien minta eh liat tuh mana contoh fotonya kita kan ngasihnya masih cepet kalau misalnya dari Kinep terus ke komputer ke HP lagi kan lama malah berbelit-belit aduh lu tuh udah berapa lama sih kerja di Tech ID ya belum lama sih eh pantesan aja gak tau jadi kita harus download dulu namanya queue file queue file namanya fungsinya fungsinya itu dia bisa cari langsung nih apa sih dokumen apa yang kita perluin habis gitu bisa kita langsung download terus di edit deh oh iya dok jangan lupa install juga keysearch aplikasi ini akan membantu mencari apa yang kita inginkan misalnya kita mau cari file yang namanya Corsair kita tinggal buka aplikasi keysearch di perangkat kita tapi pastikan aplikasi keysearch juga di install di NAS kita ya setelah terbuka kita bisa langsung cari file yang diinginkan yang hebatnya lagi aplikasi ini bisa mencari kata-kata hingga di dalam dokumen loh karena sudah ditenagai oleh AI segampang itu gitu doang terus nanti penuh dong memorinya kalo denut-denut mulu sama juga boong ya enggak lah jadi kalo kita abis upload di Instagram abis kirim ke klien bisa simpen lagi di NAS itu oh iya jadi nih iPhone gue nih kalo penuh bisa juga di backup oh iya hampir lupa dok cara pasang dari Kinep TS253B juga gampang loh caranya buka kunci yang ada di sebelah kiri kemudian copot cover depannya terus buka drive-by nya dengan menekan tuas di atas selanjutnya tinggal dicabut jangan lupa kita disarankan untuk menggunakan harddisk khusus NAS seperti Seagate Iron Wolf dan jangan lupa sebaiknya pilih harddisk Seagate yang ada logo MFI nya keren juga ya gampang loh gampang kan semua udah itu nah terus-terus nih Di ada aplikasi apa lagi nih? ada aplikasi namanya QManager nah QManager itu buat apa tuh? bentar dulu lu kebiasaan nih belum dijelasin udah nyerobot nanya aja iya 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 jadi QManager itu fungsinya untuk kontrol kalau ada masalah nih kita bisa ngecek langsung di QManager oh tapi itu ada juga di lo kan pake iPhone nih gue pake Android ada nih di Play Store? gak usah khawatir di App Store ada di Play Store juga ada nah terus-terus ada aplikasi lainnya gak? oh ada namanya QGet kok QQ semua sih namanya? tadi itu kan QNAP jadi QQQ nah kalo QGate itu buat apaan? kalo QGate ini untuk ngontrol unduhan-unduhan dari komputer ke NAS oh jadi kita bisa ngendalain unduhan dari HP nih? nah bener jadi kalo misalnya kita mau tinggalin nih mau jajan-jajan cantik pake aplikasi itu aja gampang kan? hmm gua mau download deh download aja iya sebenernya ya Play Store oh iya iya download download sip tinggal tunggu kelar sip jadi gimana nih? kita jadi jajan gak? atau gak nongkrong di depan aja dia eh? dimana? yang cafe depannya tuh? iya cafe depan aja gua sebenernya pengen ngajakin beli cilok di hati itu gak sana tuh cilok lagi tapi ya udah deh gak apa deh gak cafe deh tapi lu ada duit lebih kan? enang aja ntar gua transfer langsung nih ah lagu lama kaset rusak udah yuk yuk asik